Assalamualaikum, halo guys, balik lagi nih gue Tony ya di channel Tony Kusworo Tutorial Oke sebelumnya gue ucapkan terima kasih ya buat kalian yang sudah subscribe channel ini Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu Oke video kali ini spesial nih, gue akan share ke kalian ya Tutorial mungkin bisa dibilang ringan tapi manfaatnya buat kalian yang belum tau Cara-caranya ini sangat bermanfaat sekali dan tidak hilang ya selama 7 turunan Oke langsung aja ya disini gue akan coba ya memperlihatkan nih pada kalian buat yang belum tau aja Bagaimana cara membuat timeline ya jendela timeline ini menjadi fullscreen di Adobe Premiere Pro Kemudian selain jendela timeline yaitu jendela-jendela yang lain pun akan gue kasih tau nih Bagaimana caranya di fullscreen kan supaya pada saat ngedit kalian ini gak kesusahan gitu guys ya Oke simak terus videonya Ya sekarang kita lihat di timeline ya, ya ini disini ada file-file gitu ya Katakanlah ini file-file, kalau kita ke atas sih nih garisnya Nah tuh banyak sekali guys ya sampai ke atas tuh Kita ceritanya nih mau ngedit yang ini, yang itu dan ya banyak lah yang mau kita edit disini Tapi area timelainya terbatas kayak gini kita agak kesulitan ya guys ya Ditambah kalau kita ke atasin monitornya jadi kecil begini kan gak asik banget gitu ya Oke kita kembalikan lagi ke bawah ya, kita kembalikan lagi ke bawah Kan bisa bang, ini apa yang ini yang disamping ini kita kecilkan contoh kayak gini nih Tuh kan bisa tetap aja gak gemuat soalnya kan ini masih banyak lagi nih yang mau kita edit Dan gak leluasa lah gitu ya guys ya Nah yang kedua disini nih ya Di effect control kita membuat animasi-animasi nih disini Ada perubahan dari position, ada perubahan dari scale maupun rotasinya Semuanya akan kita edit disini kurang dikit atau kurang kemana dikit Atau disini mau kita kasih sedikit efek atau apa dan sebagainya Itu agak sulit ya guys ya Karena area-nya kecil seperti ini ya Oke langsung aja akan gue kasih tau ke kalian Ya caranya mudah sekali ya guys ya Simple banget gitu kan Tapi kalau gak tau caranya bingung Bingungnya sampai 7 turunan Oke sekarang akan gue kasih tau Nah untuk di timeline terlebih dahulu ya Ini perhatikan kursornya guys ya Di timeline ini, ini ada area kosong di atas angka-angka ini nih Nah seperti ini nih Kemudian kalian perhatikan ya, perhatikan baik-baik kursornya Ini kan tanda panah nih putih nih Nah saat dikatasin, nah itu ada tanda panah hitam Di bawahnya ada kotak kecil putih tuh yang ngikutin tuh oke Nah untuk memperluas area timeline kita klik 2 kali guys Nah seperti ini guys ya Ini full screen timeline Jadi kalian akan mengedit timelinenya Untuk memberikan efek, memotong-motong Ataupun ada hal-hal kecil yang jelimet-jelimet Yang ingin kalian bisa semuanya nih Satu area timeline ini Ya caranya seperti ini Yaitu membuat timeline dengan full screen seperti ini Nah kalau garis-garis ini mah gampang ya guys ya Di garis ini tinggal kita klik kanan aja Kemudian add track Add track yang di atas itu cuma nambah 1 Tapi add track yang di bawah Ini bisa kalian nambah berapa? Mau 30 ya Kita tulis aja 30 Enter Ya langsung semuanya Garis-garisnya ada tuh ya Kalian tinggal tambahkan Ini full screen Bagaimana cara mengembalikannya? Ya yang tadi nih Nah ada tanda panah hitam yang ada kotak kecilnya ini Ya yang kosong nih di atas angka-angka ini Kita klik 2 kali Kebalikannya Oke seperti ini ya guys ya Lanjut Kita ke area ini nih Effect control nih Wah ini kayaknya nih Kalau kita mau ngedit keyframe-nya disini Aduh jelimet banget Udah tempatnya sempit Bisa bang di ini nih Pake ini Iya bisa tuh Tapi tetap aja sempit Kagak enak Caranya seperti tadi Di atas 00 ini Atau di area kosong Yang masih di area effect control ini Disini ya Kita klik 2 kali Nah seperti ini guys Ya kan Ini effect controlnya full screen Nah kalian bebas nih Mau ngedit-ngedit titik-titik kotak-kotak kecilnya ini nih keyframe-nya Mau kalian geser kesana Kemana-kemana Aduh bebas banget dah pokoknya ya Oke Kita kembali lagi Kita klik 2 kali seperti biasa Nah seperti ini Terus Gue pengen ini nih Gedein layar monitornya kecil banget nih Gitu kan Pengen preview-nya biar bagus lah gitu Sama aja tetap disini Di saat kursor ini berubah menjadi titik hitam Yang ada layar putihnya kecil nih Kita klik 2 kali Nah jadi monitornya full screen guys Ini bisa bermanfaat juga untuk kalian yang ingin masking ya Masking yang kira-kira agak jelimet gitu kan Kecil-kecil Lekukan-lekukan gini memaskingnya Nah kalau dengan full screen seperti ini Kalian akan lebih leluasa Dibantu dengan yang fit ini Yang kalian pengen digedein berapa persen 50, 75, 100, ataupun 150 persen Intinya kotak ini lebih besar dan lebih leluasa kalian untuk mengeditnya Oke kita kembalikan lagi ya Nah lihat kursornya jika udah berubah seperti ini Kita klik 2 kali Oke layar kembali normal Gimana guys Semoga membantu ya Oke sampai disini dulu Kita ketemu lagi di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh